Selamat datang berita terkini Juni 2016 Asen, sasis baru Yamaha diklaim lebih baik dan berencana dipakai di Motom, Belanda. Tapi setelah free practice hari pertama, Valentino Rossi memastikan tak akan memakainya di Asen. Rossi menjadi pebalap dengan catatan waktu keseluruhan terbaik kedua pada hari pertama free practice Motom, Belanda. Menggunakan sasis baru yang sudah diuji pada tes di Katalunya itu bukanlah hasil yang buruk, tapi Rossi tidak berencana memakai lagi sasis tersebut di sepanjang akhir pekan ini. Kedak termenyebut dia punya feeling balap yang lebih baik dengan sasis standar. Di Barcelona kami mencoba sasis yang berbeda, tapi saya tidak terlalu yakin dengan kemajuannya. Jadi hari ini, Jumat, kami membandingkan catatan waktunya di track yang berbeda, dan pada akhirnya saya memilih sasis standar. Karena saya punya feeling yang lebih bagus di bagian depan, ucap Rossi di Crash. Mulai besok, Sabtu, saya akan memakai yang standar. Perbedaannya tidak besar, cuma modifikasi kecil. Tapi saya memilih sasis yang normal. Lanjut juara dunia sembilan kali itu, Rossi datang ke Asen setelah tiga pekan lalu jadi pemenang di Katalunya. Tahun lalu dia menjadi juara Motom, Belanda setelah memenangi duel sengit dengan Marc Marquez hingga tikungan terakhir. Saya tidak bisa banyak menjelaskan. Jelaskan, kami bekerja untuk meningkatkan feeling dengan miselin. Pada bagian depan, kami pikir kami meraih sesuatu, tapi sayangnya kami kehilangan kestabilan, dan saya memilih sasis normal. Tuntasnya Terima kasih. 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 Terima kasih.